Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, bisa bernafas lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan upaya banding yang diajukan mantan Menteri BUMN tersebut atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT. Pancawi Rausaha. Seperti yang dilansir oleh detik.com, putusan bebas Dahlan Iskan ini setelah terjadi perdebatan pendapat atau dissenting opinion di Majelis Hakim. Salah satu hakim yang diketuai Hakim Dwi Andriani berpendapat jika mantan Direktur PLN itu bersalah. Namun karena kalah jumlah, Majelis Hakim memutuskan banding Dahlan Iskan dikabulkan. Sebelumnya di tingkat pengadilan, Tindak Pendana Korupsi Surabaya Dahlan difonis dua tahun penjara. Selain itu, Majelis Hakim yang dipimpin Tahsin juga menganjar Dahlan dengan denda 100 juta rupiah atau kurungan dua bulan penjara jika denda tidak dibayar. Terima kasih telah menonton!